Intro Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Kosia bebas bersyarat dari lapas wanita dan anak kelas 2A Tanggerang pada selasa 6 September 2022 Ratu Atut Kosia tercarat sebagai narapidana kasus tindak pidana korupsi atau tipikor kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi Agil Mokhtar sebesar 1 miliar rupiah terkait penanganan senggeta Pilgada Lebak Banten Ratu Atut merupakan koruptor yang mendapatkan remisi hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia kemarin dan hukumannya dipangkas 3 bulan Berikut merupakan sosok Ratu Atut Ratu Atut merupakan seorang politikus Indonesia kelahiran Jomas Serang, Banten pada 16 Mei 1962 Ratu lulusan akuntansi perbankan tahun 1984 dan manajemen di Universitas Porobudur pada tahun 2004 Ia dilantik sebagai Gubernur Provinsi Banten bersama pasangannya Wakil Gubernur Joko Munandar pada 11 Januari 2002 Kemudian Ratu Atut Khosyah ditunjuk sebagai pelaksana tugas Gubernur Banten ketika Joko Munandar dicopot dari capatannya terkait kasus korupsi Ratu Atut mencalonkan diri sebagai Gubernur berpasangan dengan Muhammad Mas Duki sebagai calon Wakil Gubernur Ia berhasil menduduki kursi Gubernur dalam 2 kali pemilihan Namun karir Ratu Atut runtuh lantaran terlibat dalam kasus korupsi alat kesehatan di Banten yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 79 miliar rupiah Ia harus menjalani masa hukuman selama 7 tahun Hi Ho Ho! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton